Jangan sampai, sudah menjadi korban, menjadi korban yang kedua kali halal itu yang tentunya menjadi perhatian kita. Dan ini tentunya semakin harinya, kita perbaiki, kita tingkatkan kerjasama dengan Kementerian Lembaga terkait untuk bisa semakin harinya, angka-angka terkait, ini pangkalan. Bapak, soal berada, eh Pak, berada kan sudah di tahun 1 tahun, 6 bulan menjatuhkan. Dia berharap bakal balik lagi Pak, jadi BRIMOB itu kira-kira bakal diterima atau gimana Pak? Ya, tentunya kan kita setiap hari juga mengikuti bagaimana perjalanan sidang, tentunya apa yang menjadi pertimbangan hakim, tentunya kan menjadi catatan kata-kata kita. Kita juga melihat apa yang menjadi harapan masyarakat, harapan orang tua, itu semua menjadi pertimbangan kami. Untuk dalam waktu dekat, apabila memang yang bersangkutan, sudah menyatakan amal terima, itu semua menjadi bagian yang tentunya nanti akan dijadikan pertimbangan bagi Komisi Odetik, bagi institusi, untuk bisa memutuskan sesuatu keputusan yang adil bagi semua pihak. Mas, ada kemungkinan untuk balik kebunan lagi Pak? Berarti ada kemungkinan balik kebunan lagi Pak? Berarti ada kemungkinan balik kebunan lagi Pak ya? Ya, peluang itu ada. Pak, kita sedang melihat proses yang ada, dan kita minta untuk tim dari Kroma untuk mempersiapkan skala sesuatu yang bisa dilaksanakan. Pak, kemarin dalam sidang di Kanjurungan ada apa, Pak? Iya Pak, itu yang teriak. Ya, kita sudah tegur Kabulda, kita sudah tegur para anggota tersebut, bisa tenang karena itu kan di ruang sini. Tegurannya teguran keras gitu atau sudah ada hukumannya nggak sih Pak? Oh, itu Kabulda. Kabulda ya. Siap. Ya, siap ya. Masih banyak. Satu, menyatakan terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan tindak pidana, turut serta melakukan pembunuhan berencana. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu dengan pidana penjara selama satu tahun dan enam bulan. Menetapkan penangkapan dan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepeluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. Menetapkan terdakwa sebagai saksi pelaku yang bekerjasama atau justis kolaborator. Menetapkan barang bukti adalah sebagaimana dalam surat tuntutan Jakbesar Penuntut Umum. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar 5.000 rupiah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!